Hai semuanya, Assalamualaikum ketemu lagi di channel Lurdiari di video kali ini aku akan bagikan resep opor ayam yang simple dan pastinya tuh enak banget jadi buat kalian penyuka ayam, kalian bisa coba resep aku kali ini ya teman-teman untuk resep selengkapnya, silahkan tonton terus video aku sampai akhir semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua selamat menonton, terima kasih disini aku sudah sediakan paha ayam, nanti aku akan cuci bersih kemudian setelah itu aku tadi lap menggunakan tisu kemudian aku akan marinasi menggunakan bumbu instan seperti ini ya teman-teman ini aku gunakan marinasinya untuk bumbu instan yang untuk opor ya nah kalau udah seperti ini aku akan diamkan tunggu sampai sekitar 15-20 menit biar bumbunya itu meresap ya kalau kalian mau gunakan bagian lainnya juga boleh ya teman-teman nah untuk bumbu lainnya ini ada santan yang udah aku cairkan aku gunakan santan instan kemudian ada perbumbuannya disini ada cabai kemudian ada bang merah bang putih kemiri lanjut untuk perbumbuannya ini aku akan haluskan menggunakan blender ya teman-teman tapi kalau kalian mau diulek juga gak apa-apa biar cepat halus ini aku akan tambahkan sedikit air ya blender sampai bumbunya halus lanjut ini aku udah sediakan panci karena tadi itu aku tambahkan air jadi tunggu sampai kadar airnya itu berkurang ya teman-teman sambil sesekali diaduk biar tidak gosong lanjut ini aku masukkan daun jeruk, daun salam kemudian ada lengkuas dan serai ini daun salamnya itu kering ya teman-teman karena kebetulan nak minyak setek yang keren tapi gak apa-apa nah kalau udah aduk-aduk ini airnya udah hampir menyusut ya teman-teman nah kalau udah kayak gini aku akan tambahkan sedikit minyak goreng setelah itu tumis sampai bumbunya itu bener-bener mateng biar tidak lamu ya ini aku masak menggunakan api sedang jangan terlalu besar takutnya nanti kosong nah ini bumbunya udah mateng seperti ini tinggal masukkan ayam yang udah dimarinasi tadi ya teman-teman kemudian aduk biar bumbunya meresap oke jangan lupa dibolak balik ya teman-teman ini aku ungkep sebentar aja nah kayak gini nah kalau udah seperti ini tinggal aku masukkan untuk santan instannya ya teman-teman ini tadi bekas blender tadi biar gak sayang jadi aku tambahkan sedikit air ya untuk santan instannya disini aku gunakan air sekitar 400 ml ya kalau udah seperti ini jangan lupa diaduk tunggu sampai santannya itu mendidih dan jangan lupa sesekali diaduk ya teman-teman biar santannya itu tidak pecah ini aku tutup ya dan sesekali aku akan aduk ini aroma opornya itu udah kecium banget teman-teman oke kalau udah seperti ini ini aku akan tutup lagi ya biar ayamnya tuh cepet mateng karena ini aku gunakan bagian paha jadi masih agak lama ya matengnya teman-teman nah udah seperti ini kalau udah seperti ini aku akan masukkan perbumbuannya ada kaldu jamur kemudian aku akan tambahkan gula lanjut ini aku akan tambahkan sedikit lada bubuk ini kira-kira 1 per 3 ini ya teman-teman sendok teh ya untuk lada bubuknya kalau udah seperti ini jangan lupa koreksi rasa kalau sekiranya udah pas tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya dan hasilnya seperti ini teman-teman opor ayam ala aku ini tuh dengan bumbu racikan sendiri ya kalau kalian mau yang instan kalian bisa gunakan bumbu yang instan dan ini tuh rasanya gak kalah enak loh dengan kalian pakai bumbu instan teman-teman nah kalau udah seperti ini tinggal kalian taburi aja bawang koreng diatasnya biar aromanya tuh tambah mantep nah kebetulan ini aku udah siapkan nasi anget kayak gini ini tuh sebenarnya enak kalau dimakan dengan ketupat ya atau lontong ya tapi karena aku lagi gak ada stock bikin jadi aku gunakan nasi aja ya teman-teman karena aku tuh pecinta kuah yang banyak jadi kalau setiap makan pasti aku tambahkan kuah yang banyak juga ya ini aku makan pakai tangan sebenarnya masih panas ya ini untuk ayamnya tapi pelan-pelan aja ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim nah ini aku tadi gunakan ayam kampung ya dan ayamnya tuh jadinya lembut dan lembut seperti ini jadinya dan ini tuh bumbunya meresap sampai dalam teman-teman tuh enak banget hmm ini gak pedes ya karena oper ayam itu identik dengan gak pedes nah ini bagian dalamnya juga enak pokoknya kalian wajib coba ya resep aku kali ini teman-teman oke teman-teman untuk resep aku kali ini sekiranya sampai disini dulu ya teman-teman kalau kalian ada kritik dan saran silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya karena aku udah bagikan banyak sekali video disana jadi kalian tinggal scroll aja ke bawah ya dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye